Shalom, renungan hari ini diambil dari Yohannes 19, saya akan membacakannya dari ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkannya. Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan, Engkau sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Engkau juga mengukuhkan kesaksian-kesaksian di dalam kitab Wahyu. Biarlah Tuhan, kami yang ada di dalam kehidupan ini, boleh mengenal Kristus yang sudah dinubuatkan. Kami boleh hidup dalam iman. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menggantikan semua dosa kami. Biarlah renungan pada hari ini, kami mendapat berkat yang berlimpah, berkat surgawi, berkat ruhani, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Juru Selamat kami hidup, kami dasarkan doa permohonan kami. Amin. Yohanes 19 ini dikisahkan tentang persiapan hari sabat, sehingga mayat-mayat tidak boleh tergantung di salib. Maka dari itu, orang-orang Yahudi itu datang kepada Pilatus untuk meminta mematahkan orang-orang yang ada di gantung di kayu salib. Tetapi ketika para prajurit melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah mati. Yesus mati karena apa? Apakah karena kekurangan darah? Atau kelelahan karena siksaan sepanjang malam? Bagaimana mungkin Yesus mati? Dia itu Tuhan. Dia itu anak Allah. Dia berkuasa atas kehidupan ini. Dia berkuasa memberikan nyawa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana mungkin dia mati? Yesus tidak mati karena kekilangan darah yang banyak. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30 menyaksikan tentang hal itu. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia menggantikan seluruh dosa kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela menanggung hukuman dosa. Yang harusnya setiap orang berdosa tanggung. Dia rela mengalami maut itu. Tapi karena dia Tuhan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Inilah kekuatan iman kita saudara. Yesus adalah nabi. Dia berbicara atas nama Allah. Tapi Yesus juga seorang imam. Dia mewakili umat kepunyaan Allah. Mempersembahkan korban. Dirinya sendiri. Dicurahkan darah yang kudus, yang mahal. Untuk menghantikan dosa orang-orang berdosa. Engkau dan saya. Ayat 36 dikatakan. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Karena Yesus sudah mati. Maka dari itu tulang-tulang kaki Yesus tidak dipatahkan. Itu sudah dinubuatkan dalam keluaran 12 ayat 46. Pasca itu dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Di dalam keluaran. Di dalam bilangan. Di dalam maasmur sudah dinubuatkan tentang mesianik. Itu bercerita tentang Tuhan Yesus dinubuatkan. Keluaran dan bilangan itu dicatat kurang lebih sekitar seribu lima ratus sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalau zaman sekarang itu ribuan tahun yang lalu. Masmur dicatat seribu tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kejadian-kejadian ini sudah dimenubuatkan. Tidak ada tulang atau kaki Tuhan Yesus yang dipatahkan. Bukan hanya itu. Yesus pun bercerita ayat 37. Ada pula nas yang mengatakan. Mereka memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini nubuatan Nabi Zakaria 12 ayat 10. Tapi di dalam kitab wahyu juga dicatat ayat ini. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dengan mata. Akan melihat dia yang mereka telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Iya. Amin. Sudara Yesus akan datang sebagai raja. Dia akan datang sebagai hakim. Dia memang mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Sebagai seorang yang lemah. Tidak berdaya. Dibiarkan. Telanjang. Memalukan. Untuk kita semuanya. Tapi ingat sudara. Yesus akan datang sebagai raja dan hakim. Dia akan menang dalam semua peperangan melawan kuasa gelap. Dia sudah menang melawan maut. Maka dari itu dia pemegang kunci maut. Maka dari itu sudara. Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tidak binasa. Tidak dihukum. Melainkan marbol oleh hidup yang kekal. Itulah iman kita. Saya berharap setiap orang pendengar disini. Kalau ada yang masih ragu-ragu. Apakah saya dijamin hidup saya setelah kematian ini. Saya undang kita sama-sama berdoa. Untuk merima Tuhan Yesus. Yang sudah mati. Bangkit. Untuk kita semuanya. Yang mengaku percaya. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mari kita satu dalam doa. Ikuti kata-kata saya berdoa. Tuhan Yesus. Ampuni saya. Kalau saya masih ragu-ragu. Kalau saya masih takut dan bimbang. Ketika saya mati. Saya tidak yakin saya merima hidup kekau. Tuhan. Biarlah Tuhan menolong saya. Tuhan masuklah dalam hati saya. Berkuasalah dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Tuhan yang menanggung dosa saya. Saya mengaku saya seorang berdosa Tuhan. Maka dari itu. Dengan pertolongan doa kudus. Saya menerima anugerah keselamatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Juru Selamat. Amin. Sudah bisa baca mulai dari Yohanes atau dari Markus. Silahkan. Setiap hari. Sudara makan makanan rohani. Mulailah sudara berdoa kepada Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga engkau bisa berjalan bersama Tuhan. Ikutlah dalam komunitas-komunitas anak-anak Tuhan. Sehingga sudara bisa bertumbuh. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.